Intro Hai, ketemu lagi sama aku Edita Arla di EasyShare Waktu awal-awal kuliah, aku bingung banget apa yang harus aku lakukan di semester-semester awal Banyak juga orang-orang yang merasa terjebak masuk di sanitarior Dan akhirnya jadi males Korea, keluar, dan lain-lain Di sini aku bakal bahas 4 kesalahan mahasiswa baru yang masuk jurusan di sanitarior Apa yang akan aku sampaikan ini relatif ya, bukan 100% benar juga Semuanya tergantung dan balik lagi ke orangnya masing-masing Yang pertama, masuk di sanitarior bukan atas keinginan diri sendiri Penting banget buat kalian merantukan pilihan jurusan dengan baik Jangan masuk di sanitarior karena ikut-ikut teman-teman, disuruh orang tua, atau hal-hal lainnya di luar dari keinginan kalian sendiri Itu tuh sebenarnya jebakan Awalnya mungkin kalian pengen menyenangkan orang lain Tapi kan di sini yang menjalani itu kalian sendiri Kalian yang nantinya akan tersiksa kalau sebenarnya kalian tuh gak pengen masuk di sanitarior Ya bisa aja sih, kalian gak sengaja masuk di sanitarior Tapi akhirnya malahan suka dan menikmati proses kuriannya Tapi kalau ada kesempatan buat menentukan pilihan sendiri ya kenapa enggak Yang kedua, tidak cari tahu dulu tentang desain interior Ini penting banget Sebelum kalian memutuskan untuk memilih jurusan desain interior Alangkah baiknya cari info sebanyak-banyaknya Sekarang tuh tahu udah banyak banget info yang bisa kalian akses secara gratis Salah satunya yang paling gampang adalah nontonin video aku Tinggal mampir ke channel aku Dan disitu mungkin ada beberapa video yang bisa membantu kalian Tapi kalau gak mau juga enggak apa sih, gak masalah Tapi intinya cari info itu penting Karena kalian perlu tahu nanti bakalan belajar apa Terus persiapan apa aja yang perlu dilakukan dan lain-lain Yang ketiga, ekspektasi yang salah Biasanya mahasiswa baru itu berekspektasi Kalau masuk desain interior, kuriannya bakalan gampang Cuma gambar-gambar doang Kuliahnya gak gambar-gambar doang Tapi lebih daripada itu Atau mungkin ada yang berekspektasi Kalau masuk jurusan desain interior Atau mungkin ada yang berekspektasi Kalau masuk jurusan desain interior Itu bakalan lebih gampang daripada jurusan-jurusan lainnya Emm, gak gitu juga sih Semua jurusan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Semuanya punya kesulitan masing-masing Dan sifatnya juga relatif ya Yang keempat, tidak memanfaatkan semester awal secara maksimal Semester-semester awal itu penting Semester awal itu penting banget menurut aku Biasanya SKS yang kita dapat itu akan banyak Terus kuria juga bisa dari hari Senin sampai Jumat full Disitu waktunya kalian Rajin kuria Gak bolos-bolos kuria Karena semester awal itu akan berpengaruh banget sama nilai kalian Kedepannya Nah kurang lebih itu beberapa hal yang bisa aku sampaikan ke kalian Menurut kamu Kesalahan apa lagi yang biasa dilakukan mahasiswa baru jurusan desain interior? Nah boleh komen ya di bawah Yang pasti semoga kalian para mahasiswa baru gak melakukan kesalahan seperti yang udah aku jelasin sebelumnya Kalaupun udah terjadi kesalahan Ya tinggal diperbaiki Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya